Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jek TV dimanapun anda berada Hari ini senang sekali saya Halim Adrian Kembali menyapa anda semuanya Dalam program Injambi Intro Program Injambi seperti biasa akan berusaha konsisten Memberikan tayangan yang berkualitas Edukatif dan juga informatif tentunya Pada hari ini Pemirsa kita akan membahas Mengenai pentingnya peran pers terhadap Pembangunan di Provinsi Jambi Saya tidak sendiri tentunya saya juga Ditemani oleh tiga narasumber inspiratif Pada siang hari ini Yang pertama ada Pak Kadis Kominfo Provinsi Jambi Dr. Andes Ariansah MA Selamat siang Pak Sehat Pak ya Alhamdulillah terlihat fresh hari ini Pak Baik Selanjutnya juga ada Pak Kamaludin Hafiz Dari anggota DPRD Provinsi Jambi P3 Selamat siang Sehat Pak ya Terlihat fresh juga hari ini Pak Semoga nanti bisa memberikan penyegaran informasi Kepada masyarakat kita nanti Pak ya Dalam program Injambi ini Dan juga Narasumber ketiga kita Ada Pak Nalom Siadari Selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Provinsi Jambi Selamat siang Bapak Cerah hari ini Pak Memakai baju putih nih Pak Semoga nanti bisa memberikan pandangan Yang mencerahkan juga bagi pemirsa kita Tentang bagaimana peran pers terhadap Pembangunan Provinsi Jambi ini Ya Baik Saya mengawalnya Dari Pertanyaan kepada Pak Nalom Siadari nih Pak Bapak selaku yang Telah lama berkecimpung di dunia pers Dan juga sebagai kawasitas Bapak Di PWI Provinsi Jambi Bapak melihat bagaimana perkembangan pers Di Provinsi Jambi saat ini Pak Perkembangan pers di Jambi itu Saya kira cukup Signifikan bahkan Pesat gitu ya Dari zamannya Orde baru Yang hanya terkesan Di Jambi itu Hanya tiga Media Warta masa independen sama Apa satu lagi ya Ada satu lagi yang sudah tidak terbit lagi Nah setelah reformasi Maka timbul Jambi Express Jambi TV Jack TV sampai sekarang Dan perkembangan teknologi itu Membuat Munculnya Media-media Online Jadi yang Kalau perkembangan pers itu Khususnya Di Provinsi Jambi Saya kira cukup Yang melezat lah Melezit gitu ya Bahkan mungkin bisa melebihi daerah-daerah Di Provinsi Lain Karena sampai sekarang Sekitar ada Data yang saya peroleh Sekitar ada 400 Lebih media online Yang dimiliki oleh para Jurnalis Jadi Perkembangannya cukup Signifikan Dan Mudah-mudahan ini menjadi Sumber daya Untuk Kemajuan Jambi Pada Waktu-waktu yang akan datang Baik Itu dia tadi Pandangan dari Pak Nalom Selaku Wakil Ketua PWI Provinsi Jambi Yang mengatakan Perkembangan media Sekarang sudah Sangat pesat Pak Berdasarkan data Dari PWI ini Sudah ratusan Bahkan media online Di Provinsi Jambi Di saat ini Kemudian saya Ke Pak Kadis Kominfo Pak Pak Dr. Aryansyah Ini Pak Berdasarkan dari Penjelasan Pak Nalom tadi Perkembangan media Online ini Cukup banyak Pak Ini bagaimana Monitoring kita Dari sisi Kominfo Pak Baik Terima kasih Pak MC ya Pak Nalom Ini senior Di media Kemudian Pak Kamudin dan Hafis Mitra kami Di Komisi 1 DPRD Jadi untuk Jambi sendiri Kita pemerintah Provinsi Jambi Tentu Sangat Membutuhkan Sekali dengan Kehadiran PES Jadi setiap KAUN Kami melakukan Kerjasama Tentunya Didukung oleh Kemitraan kami Dari legislatif Yaitu Komisi 1 Tentunya Mendukung Itu Untuk itu Tadi disampaikan Pak Nalom Ada 400 Pak media online Jadi sebagian besar Itu sudah Kerjasama dengan Kita Ada lebih kurang 280an Saya tidak tahu Angka pastinya 281 Mungkin itu Media online Yang Bekerjasama Dengan Pemerintah Daerah Karena kami Mengakui Sekarang Itu memang Sudah Apa namanya Kena jamannya Digital Jadi sudah harus Bertransformasi Digital Kita lihat Sekarang kan Yang namanya Media Cetak Apalagi Mingguan itu Tidak ada Dibaca orang Kenapa Beritanya Mungkin sudah lama Kan gitu Lain sebagainya Sekarang itu Per detik Itu diitung orang Per detik Per menit Per jam Sehingga memang Media Online ini Sangat eksis Sekarang Dan kita Memang Sangat Menyadari Pentingnya Media online Karena itu Menyampaikan Informasi Kepada masyarakat Ya Fungsi Media itu Salah satunya Fungsi PES Kemudian juga Selain Menginformasi Masyarakat Mengedukasi Masyarakat Kemudian juga Ada juga Hiburan gitu Pak ya Kemudian ada juga Sebagai pengawasan Pengawasan Masyarakat Ke pemerintah Jadi Memang ini Menjadi Apa kami Bantuan Mitra Ke pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Untuk Menyampaikan Program-program Kegiatan Pembangunan Pemerintahan Dan kemasyarakat Kepada Masyarakat Oke Baik Itu tadi Penjelasan Dari Pak Kadis Kominfo Artinya Media yang Telah ratusan Berdasarkan data Dari PWI Sudah Termonitoring Dan juga Sejauh ini Perkembangannya Sudah ada Membangun Juga untuk Program-program Pemerintah Menyampaikan kepada Masyarakat Dan fungsi-fungsi Lain seperti Bapak Jelaskan Tadi Kedepan Kita berharap Semoga Media-media Yang banyak Ini juga Bisa memberikan Kontribusi Yang Signifikan Untuk Pembangunan Provinsi Jambi Baik Saya ke Pak Kamaludin Hafiz Dari DPRD Provinsi Jambi Pak Ini kan Selaku Kita Penyampai Aspirasi Masyarakat Di Provinsi Jambi Dan media Pun mempunyai Peran yang sama Menyampaikan Berita Bagaimana Bentuk Sinergitas Kita Dan Sejauh ini Bagaimana Dengan Provinsi Jambi Dengan media Ini Pak Kita selama ini Di Komisi Satu Memang Membidangi Untuk Komimpu Komimpu Dan di bawah Naungan Komimpu Inilah Pembinaan Kerjasama Dengan PS Baik itu Secara online Cetak Dan Televisi Nah Kita Men-support Di Legislatif itu Terkait Dengan Anggaran-anggaran Untuk Media Memang Beberapa Tahun ini Mungkin Tidak Ter-cover Belum Ter-cover Semualah Media Online Tetapi Kalau media Elektronik Kita Baik itu TV Jek TV Jambi TV Itu Saya kira Sudah Mendapatkan Tempat Khusus Di Provinsi Jambi Dan Memang Harapan Kita Melalui Media Inilah Mengangkat Sesuatu Yang Belum Terexpos Di Tengah Masyarakat Untuk Supaya Masyarakat Itu Mengetahui Apa yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kemudian Karya-karya Apa Yang Dipersembahkan Untuk Masyarakat Yang Mungkin Lapis Masyarakat Satu Sisi Tidak Mengetahui Dengan Adanya Di Expose Oleh Media Itu Mereka Mengetahui Nah Disitulah Kita Minta Masukan Dari Masyarakat Juga Melalui Media Apa yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Nah Timbal Baliknya Seperti Itu Nah Kita Lihat Perkembangan Media Di Jambi Ya Semuanya Kan Ada Suatu Kepentingan Positif Dan Negatif Nah Positifnya Itu Tadi Mengangkat Citra Pemerintahan Apa yang Dikerjakan Pemerintah Baik Itu DPR Maupun Eksekutif Nah Di Sisi Yang Negatifnya Juga Ada Kadangkan Mengangkat Sesuatu Terkait Person Orang Itu Ada Juga Apalagi Online Sekarang Ini Terjadi Di Pelosok Desa Pun Hari Itu Sudah Bisa Terexpose Nah Ini Tapi Harapan Kita Pes Atau Baik Cetak Elektronik Ini Berkeadilan Dalam Mengexpose Sesuatu Gitu Jangan Kita Men Justifikasi Seseorang Atau Pemerintah Tanpa Ada Dasar Nah Ini Yang Kita Tutup Kepada Rekan Confess Gitu Nah Apalagi Saya Lihat Ya Mohon Maaf Apapun Terexpose Hari Ini Begitu Tersiarkan Baik itu Melalui Medsos Maupun Melalui Online Terexpose Semua Di Pelosok Desa Pun Terexpose Semua Ini Makanya Harapan Kita Media Ini Menjadi Kontrol Sosial Jadi Masyarakat Kita Nak Bertindak Yang Hal-hal Yang Negatif Tidak Berani Gitu Pasti Ini Akan Wap Nah Ini Hari Ini Yang Kita Perhatikan Dan Kita Amati Nah Mungkin Kedepatnya Kami Bersama Komimpo Akan Memang Akomodir Lebih Banyak Terkait Masalah Kemitraan Kita Dengan Media ID Kalau TV Tidak Kita Ragu Lagi Pak Karena memang TV Kita Hanya Ada Dua Kan Nah Gitu Yang Online Belum Tercover 100% Ya Mungkin Itu Baik Itu Tadi Perkembangan Media Yang Cukup Banyak Di Provinsi Jambi Ini Bahkan Ratusan Tadi Pak Ya Dijelaskan Dari Datanya Pak Ya Itu Berpotensi Juga Untuk Adanya Media Media Nakal Seperti Yang Menyebarkan Berita Berita Yang Sepihak Atau Tidak Sesuai Kode Etik Dan Harapan Dari DPRD Provinsi Jambi Tadi Agar Media Ini Bisa Ideal Dalam Menyampaikan Aspirasi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Di Republik Indonesia Baik Pemirsa Kita Akan Kembali Di Injambi Setelah Jada Berikut Pemirsa Bapak Yang Disampaikan Oleh Pak Kamal Hafiz Tadi Bahasanya Media Ini Di Satu Sisi Ada Sisi Positif Kita Bisa Dengan Cepat Informasi Terlalu Media Online Tadi Pak Ini Dari Sudut Pandang Bapak Sekarang Perkembangan Media Tidak Hanya Sebatas Online Saja Media Sosial Pun Sekarang Sudah Marah Informasi Yang Cepat Dan Dengan Komentar Komentar Yang Bisa Langsung Di Waktu Itu Juga Oleh Para Netizen Begitu Istilah Masyarakat Yang Menggunakan Media Sosial Bagaimana Bapak Melihat Selaku PWI Ini Menanggi Banyak Media Bagaimana Bagaimana Untuk Bisa Melihat Agar Media Tetap Sesuai Koridor Silahkan Terima Kasih Jelasnya PWI Akan Mengakomodir Semua Media Yang Jelasnya Legal Ya Dia Legal Kalau Ilegal Ya Mungkin Tidak Gitu Ya Tapi Perkembangan Media Terutama Media Online Itu Memang Cepat Justru Sekarang Yang Menjadi Sumber Berita Pertama Itu Bukanlah Wartawan Tapi Netizen Maka Kita Dari PWI Harus Menciptakan Penulis Teknik Penulisan Di Media Online Itu Berbau Netizen Jurnalisme Artinya Walaupun Dia netizen Bukan Wartawan Tetapi Dia harus Mengikuti Koridor Jurnalisme Ada Kode Etik Yang pertama Dulu Kalau Wartawan Yang pertama Itu Adalah Dia harus Bertanggung Jawab Layak Tidaknya Patut Tidaknya Sebuah Berita Diekspos Kalau Tidak Layak Janganlah Kalau Itu Menyangkut Private Seseorang Jangan Itu Melanggar Kode Etik Yang Kedua Si Wartawan Ataupun Dia Pemberita Netizen Jangan Ber Etikat Buruk Itu Yang Tidak Boleh Jangan Beretikat Buruk Misalnya Begini Pak Hafiz Ini Saya Sudah Beritikat Buruk Ini Memberitakan Beliau Bahwa Beliau Ini Anggota Dewan Beginilah Dulu Memanipulasi Suara Segala Macam Itu Sudah Beritikat Buruk Nah Diharapkan Dari Para Jurnalis Tidak Melakukan Itu Private Seseorang Harus Dihargai Yang Ketiga Adalah Ingat Bahwa Seorang Wartawan Atau Jurnalis Harus Menggunakan Thing Praduga Tidak Bersalah Jangan Orang Baru Berita Ini Langsung Disalahkan Jangan Karena Ketika Nanti Berubah Ternyata Tidak Bagaimana Kita Seorang Wartawan Maka Pemberitahannya Itu Harus Apa Ya Check And Balance Gitu Kan Harus Berimbang Nah Yang Berikutnya Itu Tentunya Adalah Ya Bersikaplah Jadi Seorang Jurnalis Dimana Koridornya Adalah Lima Dari Fungsi Persitu Sumber Informasi Edukasi Entertain Social Control Dan Ekonomi Kita Wajib Dapat Penghasilan Dari Kewartawanan Itu Fungsi Ekonominya Tapi Ingat Kita Adalah Social Control Dan Sumber Informasi Yang Akurat Bukan Informasi Yang Hoax Bukan Jadi Kemampuan Para Jurnalis Nanti Terutama Yang Anggota PBI Akan Kita Giring Kesana Itulah Gunanya Nanti Ada SJI Sekolah Jurnalis Indonesia Nanti Dijambi Para Redaktur Akan Kita Godok Kesitu Termasuk Uji Kompetensi Itu Sendiri Nanti Mungkin Tanggal 19 Itu Yang Harus Kita Harapkan Dari Para Jurnalis Silahkan Aja Mempromosikan Seseorang Gak Apa Silahkan Aja Ini Gak Apa Tapi Ingat Satu-satunya Bagi Jurnalis Jangan Beretikat Buruk Untuk Menjatuhkan Orang Lain Itu Tidak Boleh Melanggar Kode Etik Jurnalistik Baik Itu Tadi Penyampaian Dari Pak Nalom Bahasanya Yang Paling Penting Itu Adalah Etikat Dalam Menulis Berita Tadi Memberitakan Itu Harus Sesuai Dengan Idealnya Tadi Harus Sesuai Dengan Kode Etik Jurnalistik Seperti Itu Kemudian Saya Ke Pak Kadis Ijin Pak Kadis Ini Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Kamaludin Hafiz Tadi Dan Pak Nalom Ini Kan Ada Media Media Baru Sekarang Berkembang Seperti Media Sosial Dan Itu Kadangkala Hal Positif Ada Dan Juga Berpotensi Negatif Dengan Tidak Terkontrolnya Persepsi Di luar Sana Mengenai Sebuah Isu Bagaimana Dari Kominfo Sendiri Pak Dalam Mengajak Media Yang Bisa Memverifikasi Agar Nanti Bisa Menjadi Mitra Pembangunan Pemerintah Di Provinsi Jambi Silahkan Pak Kalau tadi Kita Ada Kerjasama Ada 281 Media Online Bukan Medsos Kalau Medsos Mungkin Facebook Kemudian Ada Instagram TikTok Kita Tidak Kerjasama Untuk Itu Karena Memang SSH Itu Yang Belum Ada Standarnya Yang Ada Itu Media Cetak Kemudian Media Online Kemudian Ada Media Televisi Dan Betul Tadi Disampaikan Oleh Pak Kamudian Hafiz Selaku Mitra Kami Komisi Satu Memang Untuk Media Cetak Harian Kemudian Untuk Media Televisi Itu Kita Alhamdulillah Sampai Dengan Saat ini Tidak Ada Masalah Memang Yang agak Masalah Itu Memang Media Online Karena Memang Media Online Ini Banyak Sekali Kalau Kita Tidak Saring Itu Mungkin Bisa Empat Ratusan Itu Pak Nalom Makanya Tadi Saya Sangat Sepakat Tadi Dikatakan Mereka Lain Sebagainya Itu Mungkin Nanti Kedepan Kita Bikin Sarat Seperti Itu Dan Memang Dengan Dukungan Oleh Anggota DPRD Melalui Komisi Satu Kita Sangat Terima Kasih Tapi Memang Tahun Ini Kita Perlu Tambah Lagi Karena Tahun Lalu Kita Tidak Sampai Pol Tahun Ini Mudah-mudahan Nanti Melalui APBDP Ini Ada Tambahan Alokasi Budget Untuk Teman-teman Di Cetak Yang Harian Kalau Yang Mingguan Sekarang Sudah Ditinggalkan Karena Orang Perlu Data Sekarang Per detik Malahan Harian Kenapa Kita Tetap Karena Harian Ini Memang Bisa Kita Jadikan Apa Juga Namanya Recommended Juga Mereka Punya Tenaga Kerja Mereka Juga Mengeluarkan Berita-berita Yang Informasi Pada Masyarakat Ada Entertain Juga Ada Edukasi Ada Kontrol Sosial Pak Dan Ini Juga Ekonomi Ekonomi Kepada Masyarakat Juga Kena Tenaga Kerja Nah Ini Tetap Kita Akan Jalankan Itu Ya Baik Itu Tadi Itu Tadi Pak Penjelasannya Pak Bahwasannya Dari Kominfo Sendiri Ini Telah Menyiapkan Semacam Kualifikasi Kualifikasi Tertentu Supaya Media Yang Kita Bermitra Ini Pun Sesuai Dengan Ketentuan Ketentuan Yang Ada Begitu Terverifikasi Tentunya Tidak Sembarang Media Itu Untuk Bisa Menjadi Mitra Takutnya Nanti Malah Menjadi Bumerang Sendiri Dalam Pemberitaan Untuk Pemerintah Provinsi Jambi Baik Saya Ke Pak Kamaludin Hafiz Sejauh Ini Bagaimana Komunikasi Kita Dengan Ini Banyak Organisasi Kewartawanan Di Provinsi Jambi Bagaimana Komunikasi Kita Sendiri Ini Selaku Pilar Demokrasi Legislatif Eksekutif Yudikatif Bagaimana Komunikasi Kita Dalam Kepentingan Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Kalau Kita Dilegislatif Juga Punya Humas Tersendiri Untuk Bisa Bermitra Dengan Media Terkait Kegiatan Kegiatan Kita Di Dewan Nah Tentunya Cakupan Cakupan Luasan Untuk Menginformasikan Masyarakat Tentang Pemerintahan Ialah Di Komimpu Nah Komimpu Yang mencari Menyeleksi Dan berkomunikasi Baik itu dengan Asosiasi Kewartawanan Ataupun Memang ke Medianya langsung Gitu Nah Komimpu Hering Dengan kita Di Komisi 1 Terkait Masalah Budgetnya Budgetnya Dalam arti kata Menghargai Daripada Karya-karya Jurnalis Kita ini Seperti apa Bentuknya Gitu Kan Jasa-jasa Mereka Memuat Daripada Pemberitaan Nah Ini Komimpu Yang punya Kewenangan Gitu Termasuk Media TV Gitu Nah Kita juga Memberikan Mandat Kepada Komimpu Untuk Bisa Menyeleksi Online Dan media Yang cetak Harian itu Supaya Jurnalis Kita ini Membawa Epek Yang baik Baik itu Masalah Edukasi Tadi Atau Mungkin Temuan-temuan Karya Yang belum Terkempanyekan Ke masyarakat Nah Itu Itu Kita Mandatkan Kepada Kemimpu Tidak Hanya Menyerang Atau Mengangkat Sesuatu Yang mungkin Menyerang Privacy Orang Tidak Hanya Itu Tapi Ada Misalnya Masyarakat Perlu Ini Pemerintah Harus Melakukan Ini Supaya Apa Epeknya Ekonomi Masyarakat Meningkat Ini yang Kita Harapkan Kepada Media Terutama Bukan Misalnya Berita Yang Hangat Ini Bukan Hanya Itu Pelajaran Kepada Masyarakat Terutama Misal Cara Mereka Memperbaiki Ekonomi Masyarakat Kita Perlunya Ini Pemerintah Harus Lakukan Ini Supaya Income Atau Masyarakat Itu Bertambah Nah Itu Yang Kita Harapkan Kepada Media Yang Ada Kalau Berita-berita Mengangkat Sesuatu Kejadian Sebenarnya Itu Sudah Lumrah Tanpa Juga Di Online Kan TikTok Sudah Keluar IG Sudah Keluar Snack Video Setiap Hari Make Update Semua Kejadian Orang Dan Seseorang Pun Bisa Menjadi Wartawan Di TikTok Menginformasikan Kejadian Di Lingkungannya Nah Gitu Sekarang Ini Semua Bisa Kita Baca Apapun Kejadian Di Rumah Tangga Pun Langsung Keluar Hari Itu Juga Nah Ini Yang Undang Undang Secara Detil Mengayomi Dan Menseleksi Medsos Yang dimiliki Perindividu Itu Yang Mohon maaf Hari ini Belum Terjangkau Sehingga Bebas Kita Punya TikTok Menyiarkan Persoalan Bebas Kan Dan Kami Sudah Konsultasi Juga Ke Mimpu Pusat Itu Pun Tidak Tidak Ada Keweneng Mereka Apalah Namanya Menseleksi Memantau Hukum Atau Menutup Medsos Individu Tidak Ada Komisi Penyiaran Pun Tidak Ada Keweneng Tapi Komisi Penyiaran Pusat Kita Sudah Berkali-kali Diskusi Dengan Mereka Terkait Medsos Belum Ada Hari Ini Ini Yang Perlu Kita Mohon maaf Gali Peraturan Peraturan Itu Supaya Tidak Kebablasan Betul Medsos Ini Mohon maaf Menyerang Privasi Orang Terutama Sekali Kalau Untuk Kebaikan Kita Terima Mungkin Itu Dulu Baik Itu Tadi Menarik Penyampaian Dari Tiga Narasumber Kita Mengenai Media Sudut Pandang Artinya Dari Pak Kamaludin Hafiz Mengharapkan Nantinya Ada Regulasi Baru Yang Mengatur Tentang Media Sosial Dan Penertiban Media Media Biar Supaya Sesuai Dengan Kode Etik Dan Aturan Yang Berlaku Baik Pemirsa Semakin Hangat Saja Perbincangan Kita Pada Siang Hari Ini Kita Akan Kupas Lebih Lanjut Setelah Jedah Berikut Ini Pemirsa Anda Kembali Di Injambi Kita Akan Teruskan Perbincangan Hangat Kita Tadi Seputar Perkembangan Media Dalam Membangun Provinsi Jambi Saya Mungkin Ke Pak Nalom Pak Ini Dalam Menyusong Pilkada Kita Spesifik Pilkada Bagaimana Fungsi Pers Sendiri Dalam Menyusong Pilkada Terutama Mengenai Netralitas Pers Agar Tetap Memberitakan Sesuai Dengan Kode Etik Jurnalistik Silahkan Ya Terima Kasih Mengenai Pilkada Serentak 2024 Memang Sudah Ada Surat Edaran Dari Menteri Dalam Negeri Dimana Pihak Penyelenggara Pilkada Itu Harus Bekerjasama Dengan Lembaga Atau Organisasi Jurnalistik Termasuk PWI Ada Pak Kadis Sudah Saya kasih Surat Informasi Untuk Pilkada Damai Ya Karena Dalam Pilkada Ini Serentak Seluruh Indonesia Ini Kan Di Daerah Bisa Saja Terjadi Nanti Yaitu Frontal Gitu Kan Karena Pendukung Kependukung Nah Mengenai Pilkada 2024 Ini Kita Sudah Bisa Lihat Dijambikan Mengenai Pilgub Siapa Bakal Calon Mengenai Pilwako Siapa Bakal Calon Pemilihan Bupati Siapa Bakal Calon Dan Cenderung Di Medsos Itu Cenderung Mengangkat Salah Satu Kandidat Dan Menjatuhkan Kandidat Lain Ini Yang Tidak Dibolehkan Oke Lah Kandidat Boleh Memiliki Tim Sukses Dengan Berbagai Perangkat Medianya Yang Secara Online Bisa Diekspos Tapi Perlu Diingat Ketika Nanti Pihak Yang Dirugikan Melakukan Gugatan Ketika Eksposan Itu Melanggar Undang Undang ITE Jadi Jadi Seorang Tim Sukses Juga Harus Hati-hati Jangan Sampai Melanggar Undang Undang Itu Terutama Undang Undang ITE Itu Karena Undang Undang ITE Itu Berlaku Umum Kalau Sudah Melanggar Informasi Transaksi Elektronik Itu Berlanggar Umum Ke Siapa Saja Dia Dan Arahnya Nanti Tetap Kepidana Jadi Boleh Saja Para Tim Sukses Boleh Melakukan Expose Terhadap Kandidat Tapi Ingat Jangan Sampai Terjadi Berita Menjatuhkan Kepada Kandidat Lain Itu Yang Tidak Dibolehkan Nanti Mungkin Kita Sebelum Ini Kebetulan PWI Nanti Ada SJI Pak Kadis Nanti Sekitar 40 Orang Ini Akan Utama Kita Berikan Penjelasan Mengenai Pilkada Ini Sesuai Dengan Surat Edaran Mendagri Ke Kita Termasuk Supaya Tetap Netral Dalam Pemberitaan Jangan Memihak Dan Kita Nanti Akan Berusaha Senetral Mungkin Kalau Saya Sendir Secara Pribadi Ada Memang Kandidat Yang Mengajak Untuk Ikut Jadi Tim Sukses Ya Kebetulan Saya Nolak Kalau Saya Ikut Disitu Nanti Saya Tidak Bisa Jadi Pengurus PWI Jadi Ada Sanksinya Gitu Baik Jadi Dari PWI Sendiri Ya Pak Ya Sudah Nanti Pembekalan SJI Agar Para Pers Yang Tergabung Dalam Organisi Kuartanan PWI Tetap Netral Menghadapi Pilkada Ideal Dalam Pemberitaan Baik Saya Ke Pak Kadis Pak Terkait Dengan Menyongsong Pilkada Apakah Mungkin Ada Regulasi Khusus Dari Pemerintah Provinsi Bidang Media Ini Nanti Kominfo Untuk Supaya Tertib Pemberitaan Dan Juga Dari Segi Netralitas Tentunya Nanti Pak Silahkan Pak Kadis Baik Terima kasih Jadi Diawali Dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Kemudian Menteri BKN Kemudian Komisi ASN Dan Bawaslu Pada Tahun 2022 Tentang Netralitas ASN Dan Kami Khusus ASN Baik Itu PNS Maupun P3K Ataupun Apa Namanya Honor Honor Yang Dia Berasal Dari APBD Kita Ada Undang Undang Nomor 5 2014 Tentang ASN Kemudian Kita Ada PP 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan ASN Tentang Disiplin Kemudian Ada PP Nomor 10 Tentang Kode Etik Jadi Memang Untuk Pilkada Sebelumnya Pileg Maupun Ppres Ya ASN Itu Berada Di Tengah Tengah Jadi Tidak Bisa Dia Ikut Secara Langsung Walaupun Punya HP Beda TNV Polri Tidak Punya HP Tetapi Kita Ada Larangan Larangan Larangannya Itu Ada Sembilan Itu Tidak Boleh Ikut Kampanye Tidak Boleh Sosialisasi Hadir Lain Sebagainya Itu Tidak Boleh Dalam Rangka Apa Dalam Rangka Untuk Netralitas ASN Karena Kita ASN Ini Harus Berada Sebagai Pelayan Masyarakat Kalau Kita Mohon Maaf Kalau Kita Ikut Terkota-kota Bagaimana Untuk Memberikan Pelayanan Masyarakat Tentu Nanti Ini Berdampak Kepada Masyarakat Sementara Undang-Undang 5 Tahun 2024 Tentang Otonomi Daerah Itu Fungsi Pemerintah Itu Sebenarnya Ada Tiga Pelayanan Masyarakat Peningkatan Apa Namanya Pendapatan Bagi Daerah Kemudian Yang Ketiga Mengenai Apa Nama Ini Profesionalisme Bagi ASN Itu Jadi Itu Yang Harus Kita Pegang Dalam Proses Apalagi Sedekat Dekat Ini Ada Pilkada Kabupaten Maupun Kota Ataupun Provinsi Ya Baik Itu Dia Tadi Penjelasan Dari Pak Kadis Artinya Dari Sisi Pemerintah Pun Ini Nanti Menyiapkan Semacam Regulasi Untuk Netralitas ASN Lebih Khususnya Pak Ya Cuman Ini Di Tataran Pemerintah Aturannya Pemerintah Pusat Karena Kita Tidak Ada Lagi Pegawai Daerah Tidak Ada PNS Daerah Semua Kita Sudah Dari Pusat Jadi Kami Tidak Meluarkan Hafiz Selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi Pak Ini Dalam Menyongsong Pilkada Ini Pak Nanti Kita Bakal Ada Nanti Kalau Tim Sukses Pak Itu Bakal Merangkul Media Untuk Pemberitaannya Mungkin Bagaimana Dari Sisi DPR Ini Menilai Hal Tersebut Supaya Nanti Fungsi Dari Pers Menyampaikan Aspirasi Dan DPR Menyampaikan Aspirasi Ini Tidak Terhalang Oleh Adanya Nanti Keberpihakan Dari Segi Itu Tadi Pak Media Yang Jadi Partner Nanti Ketika Pilkada Kalau Kita Sebenarnya Koncinya Satu Ya Penting Tidak Menjatuhkan Kandidat Lain Dan Mengangkat Misalnya Kandidat Dukungannya Karena Semakin Hari Semakin Dekatnya Semakin Panas Ini Suhu Politik Kemudian Pergerakan Tim Sukses Dan Beberapa Belakangan Ini Sudah kita Baca Online Itu Masih Ada Ya Mohon maaf Dengan Dek Deklannya Deklannya Itu Misalnya Si A Belum layak Memimpin Kota Itu Menyerang Individu Nah Harapan Kita PWI Mengontrol Itu Mengatakan Seseorang Belum layak Memimpin Kota Misalnya Kan Menghukum Individu Seorang Kandidat Begitu Nah Ini yang kita Tegaskan Kepada kawan-kawan Online Jangan sampai Terpancing Dengan Simpatisnya Dia dengan Kandidat Atau menjadi Militan Dukung Dukungan Salah satu Kandidat Sehingga Kandidatnya Diunggulkan Terus Pemberitaannya Sementara Menjatuhkan Kandidat lain Nah ini yang kita Tidak inginkan Kalaupun Mau memberitakan Jagonya Lebih Unggul Ya beritakanlah Tentang Pisi dan Misi Serta Konsepnya Apabila dia Diberi Amanah oleh Masyarakat Untuk memimpin Menjadi Wali kota Bupati Atau gubernur Itu yang Ditonjolkan Misalnya yang Belum dibuat oleh Pemerintahan Sebelumnya ini Apabila dia Terpilih Dia akan Membuat ini Membuat ini Jadi itu yang Ditonjolkan Nah jangan sampai Mohon maaf Ya semua Kandidat itu Terkecuali Incamban ya Baru ingin Memulai Tidak bisa Kita katakan Ini belum Layak Memimpin Tidak bisa Terkecuali Incamban Sudah ada Terbukti Karyanya Di Periode Sekarang Karena masih aktif Sedikit banyak Ada Karyanya Karena kalau Sama-sama Baru Kita harapkan Kepada media Tim sukses Dia boleh Mengunggulkan Jagonya Untuk Menonjolkan PC dan misinya Tapi jangan Menjatuhkan Calon yang lain Nah supaya Masyarakat kita Ini paham Bahwa Si A PC-nya ini Si B PC-nya ini Apabila terpilih ini Dan itu Kita harapkan Kepada masyarakat Karena Rekam jejak Medsos dan online Ini tidak bisa Terhapus Itu menjadi Pedoman Apabila dia terpilih Nanti Nah ini PC Bapak dulu Setahun yang lalu Sebelum Pilkada Misalnya Nah Buktikanlah itu Nah ini Untuk pegangan Bagi masyarakat Kita Karena Rekam jejak online Ini kan Sudah sulit Menghapus Nah itu yang Kita tonjolkan Nah Bukan Menjatuhkan Saya tidak Tidak suka juga Ya Mentang-mentang Penatik Tadi Menyudutkan Saya sudah sering Baca itu Termohon maaf Ada menyinggung Individu orang Bahwa Kandidat ini Indikasi Narkoba Nah itu Sudah menyerang orang Walaupun Di kata-kata Indikasi Gitu Pak Nah nanti Bapak bolehlah Cek berita-berita Yang online Itu Pak Itu Pak Kemempu juga Ingatkan Karena Salah satu Media online itu Bermitra dengan Kita Pak Ingatkan itu Jangan menyerang Individu Kandidat Karena Kita menghargai Siapapun yang berani Bertarung untuk Belkada Dia adalah putra terbaik Di provinsi Jambi ini Baik itu kekuatan kota Maupun provinsi Karena Kita di provinsi 2,5 juta mata pilih 3 juta Jiwa Yang berani tampil Cuma 3 orang Atau 2 orang Berarti dia putra terbaik Provinsi ini Nah jangan kita jatuhkan Salah satunya Nah ini pesan Saya selaku Perwakilan Provinsi Jambi Baik Menarik sekali tadi Pak ya Harapan kita di Pilkada ini Supaya Insan-insan pers ini Memberitakan Mengenai gagasan-gagasan Tadi Pak Dan Tidak Mengkritik Menjelek-jelekkan Secara sepihak Tadi keburukan Karena Setiap orang itu Berhak Untuk mengikuti Kontestasi ini Dengan gagasan-gagasan Yang dia miliki Begitu Pak ya Baik pemirsa Sesi selanjutnya Nanti kita akan Closing statement Namun jangan kemana-mana Tetap di In Jambi Ya pemirsa Tadi setelah kita Berdiskusi hangat Tadi Pak ya Seputar Pers ini Pers dalam Membangun Provinsi Jambi Ini kita Setelah sampai Di sesi terakhir Pak Ini closing statement Nah kepada Bapak-bapak Narasumber kita Untuk memberikan Harapan barangkali Himbawan Dan juga Bagaimana Nanti Kepada masyarakat kita Di Provinsi Jambi Saya mulai dari Pak Nalom Pak Bagaimana Closing statement Dan harapan barangkali Untuk masyarakat kita Terutama Insan Pers tadi Pak Terima kasih Terutama Para kawan-kawan Jurnalis Termasuk Netizen Jurnalism Supaya tetap Menjaga Satu Adalah Profesional Jadi Kita harus Profesional Dalam Memberitakan Dalam Pemberitaan Profesional Dalam Bahasa Profesional Dalam Kesantunan Harus Itu Ciri khas Dari seorang Jurnalis Yang baik Tidak boleh Melanggar Hak privasi Orang lain Mengenai Peningkatan Kualitas Kebetulan Kita Di Pwi Ada UKW Nanti Tanggal 19 Ada SJI Silahkan Mendaftar Nanti Akan Kita Komodir Nah Yang berikutnya Adalah Mengenai Pilkada Saya Hanya Memperingatkan Para Rekan-rekan Terutama Yang bergabung Di grup Whatsapp Janganlah Sekali-sekali Membuat Berita Hoax Bagi Seseorang Kandidat Supaya Pemilu Kita Ini Damai Kita Tidak Mau Jambi Ini Kacau Atau Ribut Hanya Karena Pilkada Hidup Ini Harus Berlanjut Terus Negara Kita Harus Berlanjut Terus Provinsi Ini Harus Hidup Terus Jadi Jaga Kredibilitas Kita Selaku Warga Jambi Untuk Tidak Melakukan Pemberitaan Yang Hoax Boleh Silahkan Para tim Sukses Mengagung-agungkan Kandidat Yang Didukung Tanpa Menjatuhkan Kandidat Yang Lain Jaga Soliditas Dari Lapisan Masyarakat Dan Jaga Jangan Sampai Nanti Anda Anda Itu Terkena Undang-Undang ITI Karena Nanti Ujungnya Tetap Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terima kasih Baik Itu tadi Harapan dari Pak Nalom Terutama Tadi Untuk Kawan-kawan Pers Ini Supaya Pemberitanya Ideal Terhindar Dari Sanksi Undang-Undang Tadi Baik Saya ke Pak Kamaludin Hafiz Silahkan Nada Himbawan Dan Harapan Kepada Masyarakat Dan Pers Harapan Kita Pertama Ujung tombak Untuk bisa Make expose Persoalan-persoalan Masyarakat Adalah Jurnalis Nah Harapan kita Jurnalis ini Bisa Merubah Image Masyarakat Dari yang negatif Menjadi Positif Supaya apa Supaya Masyarakat kita Meningkat Kecerdasannya Nalarnya Panjang Dan kita Hari ini Tidak Nalan mentah-mentah Berita Hock Apalagi Yang Mengandung Unsur Sara Unsur Perpecahan Bahkan Unsur Menjatuhkan Seseorang Nah itu Berada Di Pemberitaan Nah ujung tombak Yang nulis berita Adalah Wartawan Harapan kita Kedepankanlah Sikap Yang Profesional Selaku Penggiat Jurnalis Sehingga Apa Sehingga Provinsi Jambi Khususnya Masyarakatnya Bisa Mendapat Ide-ide Yang kreatif Ide-ide Yang bersifat Membangun Melalui Membaca Baik online Maupun cetak Maupun nonton Di Media Televisi Supaya pengaruhnya Pengaruh positif Untuk Kecerdasan Kehidupan Berbangsa Bernegara Meningkatkan Sumber daya Manusia Kemudian Bagaimana Bagaimana Mengingkatkan Sumber Pendapatan Melalui Karya-karya Tulisan Jurnalis Ini Nah kami Memandatkan Juga Kepada PWE Selaku Asosiasinya Untuk Bisa Mengawasi Dari Jurnalis Kita Khususnya Di Provinsi Jambi Terima kasih Baik Terima kasih Pak Hafiz Atas Closing Statement Dan Harapan Saya ke Pak Kadis Kominfo Pak Dr. Riyansyah Silahkan Pak Himbawante Masyarakat Barangkali Jadi Kalau saya Melihat Apalagi ini Menjelang Belkada Ada tiga hal Yang harus kita Antisipasi Yang pertama Adalah Berita Hoak Berita Hoak Ini sebenarnya Berita palsu Tapi dibuat Seolah-olah Benar Nah ini Harus kita Tahu Caranya Bagaimana Kita cari sumbernya Siapa orang Yang membuatnya Kita cari Linknya Webnya Sebagainya Sebenarnya Mudah itu Kemudian kedua Yang namanya Head speak Ini Head speak Ini ujaran kebencian Ini hati-hati Mengajak orang Berbuat Anartis Selain sebagainya Kemudian Apa namanya Membuat gaduh Ini harus kita Hati-hati Begantar Sara Mengikut Sara Dan terakhir Yang sering Kita ketemui Adalah Politik identitas Itu tadi Ya Menjelek-jelekkan orang Jangan Kita tidak boleh Menjelek-jelekkan orang Jadi ada tiga hal Baik ini nanti Bagi teman-teman Kita di jurnalistis Maupun masyarakat Masyarakat harus Bintar menyaring Ya karena Genggaman berita itu Dunia itu ada Dalam genggaman Internet of thing Jarimu Harimau Kan kalau dulu Mulut ini jari Hati-hati Betul tadi Kalau kita salah Orang merasa Dia dirugikan Nama baik Bisa ke Undang-Undang ITE Nah ini Kita sampaikan Kami mengajak Kita untuk Lebih cermat lagi Dalam Bermedsos Mungkin itu saja Baik itu tadi Closing statement Harapan dan Himbawan dari Ketiga narasumber Inspiratif kita pada Program Injambis Yang hari ini Pak ya Kedepan kita berharap Selaku Ini empat pilar demokrasi Ada legislatif Eksekutif Dan yudikatif Dan terutama Pers juga Pak Ini bisa Untuk kemajuan bangsa Ini bisa bersinergi Ada pun nanti Kritikan-kritikan Dari pers DPR terhadap Eksekutif Itu bersifat membangun Untuk kemajuan Bersama Dan juga yang paling penting Tadi kepada Kawan-kawan jurnalis Dalam bertugas Di lapangan Sebagai ujung tombak Pemberitaan Bisa tetap Sesuai dengan Kode etik jurnalistik Yang diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 Agar tidak Bertindak Di luar aturan itu Karena ada hukum Yang akan berlaku nanti Pak ya Ya Oleh sebab itu Semoga diskusi kita Pada Siang hari ini Bisa memberikan Pengetahuan baru Inspirasi baru Dan kita akan Berjumpa kembali Di program In Jambi Selanjutnya Jangan lupa Lakukan satu kebaikan hari ini Terima kasih Saya Halim Adrian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana men söyle Terima kasih.